Balik lagi dengan Android, disini kali ini gue main game EOS Red Akhirnya gamenya rilis juga, tapi ini masih tahap close beta Dan akan berakhir di tanggal 19 Juli ini Dan ini cuma 3 hari doang untuk close betanya ya Ini dia karakternya, kita start dari warrior dulu Oke ini customisernya ada disini, ini kostumnya, oh gila mantep banget men Ini gak bisa di roll, oh bisa ternyata Gue main di LD player ya Kalau misalnya kalian di emulator, matikan dulu rootnya Karena ini game, gak support root Ini archernya, oh mantep kali yang ini, saya suka yang ini Gue pengen pake archer, wti Terusnya ada penyihir, jadi cuma ada 3 kelas doang ini guys Ini kok agak kuntet gitu ya Ini penyihir, ini gak, ini ya gak ada, ini gender lock ya Oke gue pilih ini, oke langsung aja deh Ini si nama Roichi, wah gila mantep banget guys Guys, 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 guys Meskipun 30 fps, tapi kok keliatan bening banget gitu loh Kalau di versi PC, EOS itu kan ini ya Gak ada skill heal gitu loh dari semua karakter Nah kalau disini ada nih guys Kalau disini sorcerersnya punya skill heal Gue ini kameranya bisa di rotate Jadi gak kayak Rohan Rohan itu kalau gak salah gak bisa di rotate Nah ini bisa di rotate ini Cuman ngerotet kameranya ini kok agak aneh gitu loh Jadi gue rotate kesini, dia kembali ke posisi awal guys Oke kita lanjut quest aja nih Ini full auto juga ya Ini ada autonya disini langsung nih Kalau kita langsung ngehan Well, kalau dari grafik gulat ini gak beda jauh sama Rohan Pada saat gameplay Cuman bedanya ini bisa di rotate kameranya Cuman pada saat kalian ngerotet kameranya ini kembali ke posisi awal Jadi otomatis Kembali ke posisi awal Oh kenapa kamu babe Agak ngelak ini apa gimana ya Namat banget ini Oh gue ngelak kayaknya Tapi disini wifi nya full Gue pengen ke setting lagi Oke ini dia grafiknya diambil di rata kiri guys Kalau di kanan itu malah buluk ya Jadi ambil yang Paling kiri Oke disini gue gak ngeliat ada high frame rate Jadi cuman mentok di 30 fps doang Tapi gak tau lah dimana posisinya Kalau memang ada gue gak tau posisinya dimana Tapi tadi gue udah translate dan itu gak nemu High frame rate nya Nah jadi seperti ini lah Game Eh emang mau RPG Dan ini bisa PK juga Ada sistem player kill nya juga Dan ada heal nya juga disini Ada dungeon nya juga disini nih guys Game nya Aduh kenapa nih Itu apaan itu NPC kah Gue pengen liat ini bentuk kameranya Atau cuman gini doang Charging skill 8 nih Bisa di hide Tas nya Kenapaan Penbalut kain UI nya emang rada mirip juga sih sama rohan Ini juga bisa di hide ya Slot yang ada di bawah Slot skill Coba ini ada mail Dapat 200 diamond Ini ada login reward Quest nya ada di sebelah kanan sini Minimap nya ada disini Ini ada bug juga Ini kayaknya pake sistem status juga kali ya Kita cek dulu Ini dungeon Oke ini dungeon mungkin Ini kayaknya pake sistem naikin status juga mungkin Udah kelar Skill 8 Kita lanjut lagi Ini post apaan di bawah Musik nya sih enak Iya gue gak ngeliat tombol ini Tombol Gue berasa main kayak Mi Origin juga sih Mi Origin Rohan ini mirip semua coy Ini nge-rotate kameranya juga gak bisa 360 derajat nih guys Oke itu dipake ternyata Jadi gue ada buff 2 biji di sini ya Yang satu attack Yang satu mungkin agility kali itu Movement speed apa gimana tuh Ada auto potion juga Auto quest Auto combat Lengkap semua Jujur aja kalo gue pribadi sih Cepet banget bosan mainin game seperti ini ya Itu kalo gue pribadi nih Sama Ini siapa sih Oke kelar Dapet XP baru Gue dapet armor Yay Ternyata XP ini bisa drop dari Hewan yang ada disini juga Nah ini buat kalian yang sudah pernah mainin Echo of Soul Yang versi PC Bagaimana menurut kalian Ngeliat game versi mobile nya Apakah sama dengan yang versi PC nya Gue dulu pernah main sih Tapi cuma bikin nama doang guys Habis itu main bentar doang Dan udah gak dimainin lagi Dulu sih katanya gue udah denger Kalo Yosin itu lebih seru di bagian PCP nya ya Soalnya kan gak ada heal gitu loh Jadi emang rusuh banget itu Gak ada healer Dan disini ada heal nya nih Dan itu cuma ada di class sorcerers Ini attack speed nya rada lama juga sih punya gue nih coi Ini apaan lagi tuh Ini apaan lagi men Weh Teleport itu Ya gue tadi gue pake apaan itu Ternyata nampaknya pake ini ya Bisa pake ini ya Apa nih Yang bisa Oh satu bigi Oke necklace dua Oke itemnya itu ternyata guys Oke gue tadi dapet ini Ini Apa lagi nih Kita coba lagi ya Oke gue langsung teleport ke town ini Ke kota Jadi ini map nya Gue udah dimana nih Oh di tengah sini Gue udah di tengah sini Ini apaan Oh gue bisa langsung teleport kesini ya coba Oke bisa langsung teleport ternyata Tapi itu ini apa Pake Seribu gold Oke siap Ini sepertinya Oke klik yang di atas ya Klik potion disini Oh ada buff juga ternyata disini guys Terus ada scroll teleport juga Ini apaan gue gak tau 20k gold itu Terus kita coba Ini apaan ini Gila seksi banget ini Ini PC apaan dah Ah yang ini equipment Oke ini equipment Oke ini equipment Kita coba kelihatan-kelihatan aja dulu Ini gak ini gak ada Apa sih namanya Ini gue belum dapet skill loh coy Kita letok dulu Naikin plus nya Oke bagus Wah bener-bener ini kita butuh mount ini Lama juga kalau jalan-jalan kayak gini mah Lari kayak gini dari ujung ke ujung Waduh lama boss Emang game-game MMORPG open world itu butuh ini Butuh mount kita Biar cepet ngequest nya Teleport bisa langsung sih Cuman Ini gue masih belum ngerti Quest nya ada dimana Dan itu biaya Seribu gold ya Seribu gold lumayan loh itu coy Di traha ya Gue sering teleport Habis gara-gara teleport doang Itu gue men Karena emang tuh map nya luas banget Sebenernya ada lagi Nanti game yang Mempunyai game open world Yang bener-bener luas Dan itu lebih luas Daripada traha map nya Kalau gak salah namanya Lineage 2M Lineage 2M Kalau gak salah namanya ya Dan itu emang Itu next generation banget sih game nya Bener-bener beda guys Daripada Game-game MMORPG lainnya Pokoknya lebih luas dari traha lah Kalau dari grafik tuh Juga gak kalah sama traha guys Ya ini gak ada prologue nya Sang banget Kurang manis aja sih Rasanya kalau menurut gue Gak ada prologue Jadi main langsung grinding Grinding kayak gini Gak tau kenapa Bikin cepet bosan aja sih Buat gue pribadi ya Ya Rohan M pun juga Kayak begini kemarin Kayak begini Rohan M Oke 15 Gila udah buset Ini lama banget Oke gue rada bosan juga sih men Jadi Kita cobain aja dulu ya Ke kota aja dulu Kita Jelajahin dulu kotanya Oke gue ada di Mana ini Oh tempat barusan ini Perasaan Oke Ada notif lagi Nah ini dia Ternyata emang naikin Tuh Kita emang harus naikin Ini atribut Cara manual Ini gak ada rekomendasi Oke ada rekomendasi Ternyata yang disini ya Gila gue baru isi Satu atribut doang ini coy Udah level 5 padahal Oh man My frame Gue dapet Dan gue ini belum dapet skill coy Ini belum dapet skill gue dari tadi nih Oh jadi ini ya Kita swipe swipe gitu guys Slot skill yang ada disini Jadi total ada 12 lah 12 slot yang ada disini Ini banyak banget sih Untuk slot skill ya Dan ini sepertinya bisa disiin juga Untuk slot skill Gue gak tau Apasinya gimana Saya coba masuk disini 10 ribu Apaan ini Oke kita coba What the hell Oke ini dungeon Gue tadi masuk pake 10 ribu gold guys What Jangan keluar dong What the hell Ntar gue masuk kesini dulu ah Gue tadi kenapa keluar Ini butuh 10 ribu gold coy Ini dungeon mungkin Oke ini dungeon ya Oh my god Oh jelas serem banget Wah gue yakin sini Sakit sini Oh tuh kan sakit banget Asli Serem banget musernya disini Boys Wah Saya tasak Dungeonnya Ini seperti inilah gameplay dari EOS Red nya Game nya ya tipe-tipe grinding lagi Ini seperti halnya Rohan M kemarin ya Buat player EOS versi PC kemarin Gimana menurut kalian tentang gameplay Dari si EOS Red versi mobile ini Apakah sama dengan versi PC nya Atau kah malah mengecewakan lagi Seperti halnya Rohan M kemarin Silahkan aja komen di bawah ya Kita sampai disini dulu untuk video gue kali ini guys Link download ada di deskripsi Dan ingat ini kalau sebetanya cuman Berlaku 3 hari doang Jadi sampai tanggal 19 Juli 2019 ini Jangan lupa untuk subscribe Share Like And I'll see you guys in the next video Bye 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 bye